Ya, selamat datang di JAKPOT, atau yang dikenal sebagai JAKSA Podcast. Jadi apa sih JAKPOT itu? JAKPOT adalah podcast yang membawakan obrolan seputar lingkup profesi JAKSA. Sebelumnya, kenalin nama gue, Mumat Iqbal Utrasabila, biasa dipanggil Iqbal, sebagai podcaster JAKPOT kalian hari ini. Dan kenalin nama gue, Abdul Raihan, bisa juga dipanggil Rian, juga akan menemani kalian semua sebagai podcaster JAKPOT kalian hari ini. Jadi, hari ini kita mau ngapain sih, Bang? Nah, kan episode pertama nih, kita episode perdana. Jadi, JAKPOT akan membawakan tema Menjadi Seorang JAKSA, Seleksi, dan Edukasinya. Pastinya bagus banget dong bagi penonton yang memiliki prospek profesi sebagai JAKSA, atau ya siapapun yang punya interes gitu terhadap profesi JAKSA. Nah, untuk episode hari ini kita akan membahas gimana sih caranya proses seseorang untuk menjadi JAKSA, dan juga gimana syarat-syaratnya menjadi seorang JAKSA. Wih, mantap banget dong, Bang. Yaudah, kita langsung aja ke substansi dari episode kali ini aja kali ya. Pertama-tama, bisa lo jelasin nggak sih apa itu profesi JAKSA? Nah, jadi untuk definisi JAKSA itu sendiri terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa JAKSA adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Nah, jadi profesi JAKSA itu penting banget nih buat penegakan hukum di Indonesia, karena JAKSA lah yang akan menyampaikan tutupan di Buka Pengadilan untuk orang-orang yang melanggar hukum. Nah, itu benar banget tuh. Terus, bagaimana sih proses menjadi JAKSA itu sendiri? Nah, siapapun yang ingin menjadi seorang JAKSA harus mengikuti proses peryekutan calon JAKSA terlebih dahulu, di mana calon JAKSA akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Nah, kegiatannya itu pertama, penyusunan dan pengisian informasi, lalu ada pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi, serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, dan yang paling terakhir adalah pengiriman peserta hasil seleksi tadi ke lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, selanjutnya pendidikan kejaksaan memiliki suatu idealismen nih, yang tertuang dalam pasal 13 perjalanan nomor 4 tahun 2007 tentang rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan calon JAKSA ke JAKSAan Republik Indonesia, di mana dinyatakan bahwa tujuan dari perekrutan calon JAKSA adalah untuk mencari sumber daya manusia JAKSA yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, integritas kepribadian, serta memiliki disiplin tinggi. Nah, dari situ bisa kita lihat ya, JAKSA memiliki proses yang lumayan panjang dalam perekrutannya, namanya juga mencari manusia yang berkualitas, gunung dan lautan juga bisa ditempuh pastinya. Oke, selanjutnya nih Bang, dalam perekrutannya itu dibutuhkan prasyarta apa aja sih? Nah, kalau prasyarat itu dalam UU Kejaksaan, pasal 9 ayat 1 itu mengatur bahwa syarat untuk menjadi JAKSA itu pertama, yaitu harus kewagian negara Indonesia atau UNI, kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, keempat, berjasa paling rendah sajana hukum, kelima, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun, keenam, sehat jasmani dan rohani, ketujuh, berubah, jujur, adil, dan berkelaruan tidak tercelah, dan kedelapan adalah merupakan seorang pegawai negara sipil. Nah, di pasal 9 juga, pada ayat 2-nya, mewajibkan calon JAKSA untuk lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan JAKSA, seperti yang tadi udah diomongin tuh. Dan nggak hanya di UU Kejaksaan sendiri, diatur mengenai syarat-syarat menjadi JAKSA, tapi dalam pekerjaan nomor 4 tahun 2007 pun, ada memiliki prasyarat-prasyarat tertentu. Lu tahu kan prasyaratnya itu apa aja? Ya, kurang lebihnya sama sih, Bang, kayak yang lu sebutin di UU Kejaksaan tadi, yakni pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, selanjutnya adalah serjana hukum, berpangkat serendah rendahnya Iwana Wira atau kolongan 3, usia serendah rendahnya 25 tahun, dan selingginya 35 tahun, pada saat dilantik menjadi JAKSA, berkelakuan tidak tercelah, memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan JAKSA, yang dinyatakan secara objektif oleh atasan minimal Eselon 3. Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dibuktikan dengan serifikasi oleh Kepala Kejaksaan, setempat dengan standar yang ditentukan, lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Recruitment Calon JAKSA, Republik Indonesia. Kurang lebihnya gitu sih, Bang. Ya, kurang lebih sama lah ya, cuma beberapa poin aja yang ditambahkan di pekerja. Nah, jadi begitu, kira-kira proses seseorang untuk menjadi seorang JAKSA. Setelah semua penjelasan tadi, penonton jadi tahulah ya gimana prosesnya menjadi JAKSA. Nah, kan yang paling penting tuh, dari semua penjelasan tadi tuh, pokoknya ada dua, yaitu pertama, seseorang tuh harus memiliki idealisme yang tinggi dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dan yang kedua, dia harus merupakan seorang lulusan hukum. Nah, kira-kira begitu episode menjadi seorang JAKSA, seleksi dan edukasinya. Jadi cukup sampai di sini dulu nih episode kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang penasaran soal profesi JAKSA ini, di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai etika JAKSA. Terima kasih banyak penonton. Gue Iqbal. Dan gue Rian, pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode JAKSA Podcast. JAKSA Podcast selanjutnya. Selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you.